Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Jambi terus gencar melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat yang belum menerima vaksin, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Dari Jatatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, capaian vaksin pada dosis pertama di Jambi sudah terrealisasi 1.162.647 orang, sedangkan untuk dosis kedua sudah 608.208 orang. Saat ini, Provinsi Jambi menduduki peringkat ke-7 se-Indonesia dalam jumlah masyarakat yang sudah menerima vaksinasi COVID-19. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, dari 11 daerah di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci realisasi vaksinasinya masih rendah. Pasalnya ada data warga Kerinci yang masuk ke sungai penuh, sehingga data realisasi Kerinci rendah. Haris menegaskan penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan dengan menjalankan protokol kesehatan. Yang terendah di mana sekarang, Pak? Yang terendah di Kerinci. Kerinci? Ya. Masalahnya apa, Pak? Nah, kalau kita melihat sih begini Kerinci itu, emang kita lihat ada yang vaksinasi di Kerinci, tapi masuk ke sungai penuh ya, Mas ya? Pikirnya ke sungai penuh gitu kan? Nah, ini yang bisa lihat nih. Nah, jadi datanya masuk ke sungai penuh. Azam Asbi, Jambi TV Terima kasih. Terima kasih.